Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukran lillah, solatan wasalaman li rasulillah amma ba'du Dewan motivator yang dirahmati oleh Allah Hadirin kerabat da'i yang dirindukan oleh Rasulullah Penciptaan Allah kepada manusia mempunyai tujuan ibadah Yang bersifat tidak hanya horizontal, melainkan juga vertikal Yakni membentuk kepribadian seorang muslim Mbak, kalau kita mau memperhatikan Bukankah sholat menjegah perbuatan keji dan mungkar Haji menghantarkan kita pada nilai kebersamaan Zakat selain pembersih harta Juga menjembatani antara yang kaya dan yang miskin Serta puasa selain melahirkan nilai empati Juga menanamkan sifat kedisiplinan kepada kita Betapa tidak? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat memperhatikan kedisiplinan waktu Seperti emas, niat berpuasa tidak boleh melebihi waktu terbitnya fajar, betul? Berbuka puasa pun, ibu, juga harus setelah terbenamnya matahari Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 A'udhu billahi minash shaytun rujim Bismillahirrahmanirrahim Makan dan minumlah kepadamu hingga jelas waktu malam Yaitu terhingga jelas sebelum terbitnya waktu fajar Dan sempurnakanlah puasa sebelum datang Dan sempurnakanlah puasa Maaf Sempurnakanlah puasa sampai terbenamnya mata matahari Contoh puasa menanamkan sifat kedisiplinan Bang Acong Bang Acong ini ibu, ada orang kagak ada orang Ia tetap tidak makan dan minum sebelum adhan berkumandang Bang Adin, ada mertua kagak ada mertua Bang Adin tetap menjaga puasanya Mengapa mereka tidak membatalkan puasa? Karena mereka beribadah, mereka disiplin kepada Allah SWT Puasanya, ibadahnya disurahkan, dipersebabkan hanya untuk Allah semata Bukan untuk manusia Betul Bang? Betul Alangkah indahnya Ibu Bapak Jika dengan disiplin waktu Menjadikan kita seorang muslim yang sehat jasmani dan rohani Tadkala kita mau disiplin secara jasmani Waktu makan kita makan Waktu minum kita gunakan untuk minum Waktu istirahat kita gunakan untuk istirahat Dan waktu bekerja kita gunakan untuk bekerja Jasmani kita akan menjadi sehat dan bugar Begitu juga dengan rohani kita Tadkala kita mau disiplin beribadah kepada Allah SWT Maka kita akan menjadi muslim yang sehat dihadapan Allah SWT Turun perintah sholat, kita mau sholat Turun perintah zakat, yang di studio mau menjalankan zakat Turun perintah puasa, seluruh umat mau menunaikan ibadah puasa Dan jika Allah SWT memberi kita rezeki yang lebih Harta yang berlimpah, kita mau berangkat haji Insya Allah Bapak orang tipe kayak gini adalah orang yang sehat rohani Mendapat syafaatnya para nabi, ketemu Allah Rabbul Izzati Masuk surga, ketemu bidadari Cantiknya bidadari pak, gak kalah cantik sama fitri dari Banyuani Hadirin kerabat da'i yang dirahmati oleh Allah Jika disiplin waktu yang diciptakan atau diolah ini Gara-gara puasa diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini Maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang aman Mulai dari rakyatnya sampai pejabatnya mau disiplin dalam mengembang amanah Kita akan menjadi bangsa yang aman sentosa Dihantarkan pada pintu gerbang kejayaan Dalam menaungan rida dan maufirah Allah SWT Sekian dan demikian Terima kasih atas segala perhatian Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fitri dari Banyuani dengan rambat